Video ini aku buat khusus kepada Pak Jokowi, karena aku mau curhat nih, Pak. Pak, Bapak kan udah tau kan kita baru ada kena serangan hacker dan diminta 131 miliar, Pak. Di pusat data nasional kita. Pak, supaya Bapak tau ya. Aku sudah tau serangan ini akan terjadi sejak 19 Maret 2024. Ini dia buktinya, Pak. Ada laporan bahwa akan ada serangan besar-besaran, serangan cyber besar-besaran. Aku ada buat dua video yang dimana katanya akan ada serangan di perbankan Indonesia dan data Indonesia. Dan kejadian kan, Pak. Terbuktikan, Pak. Dan supaya Bapak tau, gak ada yang peduli tentang kejadian yang sudah aku prediksi tersebut, Pak. Bapak ingat masih Bank Syariat India di Konoha sana yang kejebolan itu? Pasti akan terjadi lagi, Pak. Karena apa? Karena pemimpin yang Bapak pilih menghandle data Indonesia itu tidak kompeten. Mungkin gak tau apa-apa soal teknologi gitu loh, Pak. Maaf aku harus ngomong keras nih, Pak. Pilihlah anak-anak muda yang ngerti teknologi, jangan bapak-bapak yang udah tua, baby boomers, yang gak tau soal apa-apa dan Bapak harus milih dia karena politik gitu loh, Pak. Aku udah kasih tau tentang perbankan di Indonesia itu akan kejebolan. Dan benar terjadi. Dan mau berapa kali lagi kejebolan dan uang masyarakat itu hilang supaya Bapak mengerti. Dan supaya Bapak nangkap betapa bahayanya data ini jebol gitu loh, Pak. Ini aku kasih tau ya, Pak. Aku ketemu lubang, tim kita dari satriasaibang.com itu ketemu lubang di beberapa bank Indonesia. Dan ada beberapa bank swasta yang kita temukan. Begini loh, Pak ya. Dari bank swasta tersebut, aku pernah kasih tau di Instagram ada ketemu lubangnya pada saat itu. Tau gak, Pak? Besoknya, bos besar dari bank itu menghubungi saya pribadi dan tim kita pribadi dan diundang dan kasih tau. Coba jelaskan di mana lubang tersebut dan kita jelaskan dan kita perbaiki sama-sama. Dan sampai saat ini, hanya butuh waktu tujuh harian masalah itu kita selesaikan. Dan bank tersebut gak bisa dijebol lagi. Tapi bank yang pelat merah ini, Pak, aku gak berani kasih tau. Karena kalau aku kasih tau, mungkin besok aku bisa jebol masuk penjara. Kita kasih tau, empat kali kita datang ke sana, Pak. Empat kali kita datang ke sana. Nah, ini loh, kita demo ke A, ke B, ke C ini lubangnya. Dan tetap tidak dipendulikan. Tanda kutip, sampai sekarang lubang itu tidak diperbaiki juga. Kalau diperbaiki, pastinya sudah selesai hanya beberapa saat. Dari bulan Januari sampai sekarang, lubang tersebut masih ada. Kalau Bapak mau kita dengan senang hati, tim kita akan senang hati demo kepada Bapak Jokowi. Ini bahayanya. Bapak tentukan sekali apakah saya hanya ngomong bacot atau benar lubang ini akan bisa dimanipulasi, Pak. Ada buktinya. Aku gak berani ngomong sembarangan kalau gak ada buktinya. Pak, kasihan itu masyarakat Indonesia yang tiap hari kejebolan datanya. Dan supaya Bapak tahu ya, baru-baru ini ada kejebolan data kita, fingerprint kita itu jembol, Pak. Diperjual, belikan, bayangkan. Fingerprint kita aja jembol. Dari kejadian Bank BSI yang dulu, Bank Syariat India di Konoha sana, karena aku gak berani nyebut nama banknya ya, teman-teman. Ya, Pak Jokowi. Itu akan kejadian lagi, pasti akan kejadian lagi, kena seran semua lagi di mana-mana. Pasti. Dan gue jamin ke depannya pasti kena lagi. Kenapa? Karena gue udah prediksi tanggal 19 semarin, itu pun gak ada yang pedulikan. Itu cukup viral itu. 6-7 juta videonya itu dilihat. Dan itu pun tidak dipedulikan. Aku kasih tahu ya, Pak. Aku itu dikasih tahu sama orang-orang, Bank, lu itu Cina. Jangan ngomong terlalu tajam dan lancang. Kau tahu itu ada salah satu orang yang cukup lancang ngomong, akibatnya dia jebol masuk penjara. Pak. Makanya gue belakangan ini, aku udah turun. Mental gue sempat down gitu loh. Kasih tahu atau tidak ya. Dan dikasih tahu, gue itu diserang oleh orang-orang yang merasa tersinggung tersebut. Dia nyerang dengan ribuan buzzer yang setiap saat nyerang Instagram gue. Dan gue itu katanya mau dibunuh lah, inilah itu. Gue kasih tahu sama kalian masyarakat Indonesia dan Pak Jokowi. Pak, tiap hari aku dapat email orang yang kehilangan uang, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, bahkan ada orang muda. Yang gue kasih sedih itu adalah oma-oma, bapak-bapak tersebut kehilangan uang. Dan mereka itu gak tahu mau ngapain gitu loh. Dan dia minta, Pak Ben, nah kembalikan uang bapak. Gue bisa apa, Pak? Gitu loh. Dan apakah negara lain itu ada kejebolan data? Semua negara pernah kejebolan data. Tetapi Indonesia dari kejebolan data, 80% kejebolan data di dunia itu, itu milik Indonesia, Pak. Dan percaya aja, 2 tahun, 3 tahun ke depannya, maka seluruh rakyat Indonesia itu jadi target penipuan terbesar di dunia. Pegang ucapan gue. Pak Jokowi. Udah bisa itu pemimpin yang tidak kompeten, yang gak tahu dia buat apa-apa itu di pemerintahan itu, diganti aja sama yang lebih muda. Tidak mengurangi rasa hormat gue kepada mereka ya, Pak. Mungkin mereka cocok di bidang yang lain. Yang handle data di Indonesia itu kasih aja sama orang-orang muda, yang tahu teknologi, gitu loh. Jangan, Bapak, karena politik harus memilih mereka dan memberikan jabatan ke mereka, padahal mereka itu gak tahu mereka itu ngerjain apa, gitu loh, Pak. Kasian itu orang tua yang sahab. Sebenarnya ini sekali kehilangan uang, karena banyak sekali oknum di masyarakat itu yang mempunyai...